Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 mau bayar utang sekitar sembilan ratus ribu sekian harusnya kemarin udah lunas Pak Ustadz punya utang segitu gak mungkin ini utangnya orang-orang yang janjinya mau dibayarin Pak Ustadz wah kira-kira dong ente udah bagus Pak Ustadz janji mau ngebayaran utang orang ente kasih tempo dong dikit jangan terlalu sakat dia sendirian janji kok iya tapi tunggu dong sampe Pak Ustadz bayar sendiri pasti dia ngebayar itu karena mau nolong orang tanpa melihat kesulitan dia sendiri saya ngerti tapi masalah utang ini adalah hak saya Pak Ustadz juga pasti ngerti eh Jolong ini aja ya daripada gue yang ngamuk udah lu yang pergi gue gak tegang si Peri diudak-udak utang oke kan gitu sebetulnya ada apa nih kok Pak Haji jalan sampe ngurusi ke kepol repot ya ngurusi tetangga yang minta makan melulu ya memang repot sih mohon maaf nih Pak peraturan baru kami jadi ngerepotin Bapak dalam sehari habis berakul liter beras Pak belum sayur mayur dan lauk-lauknya kayaknya sih dua hari ini udah ngabisin satu karun ya ampun sampe segitunya cucian banget eh kacian sekali tapi insya Allah saya diikhlas eh tapi masih keliatan Bapak sedih gitu kok saya terharu bukan sedih kok bisa terharu terharu karena Allah memberikan kemuliaan sama Haji Ahmad Jalaluddin buat menyalurkan sedekah kepada fakir miskin ya tapi kan Bapak harus ngeluarin beli tiap hari banyak lagi Kim semua ini gue anggap lagi jual beli sama Allah gue jual amal soleh tiap hari dan insya Allah Allah membayar dengan pahala dan kebaikan berlipat ganda tiap hari ya dari agama saya Pak istri ini banyak yang mana dia diuntungkan Assalamualaikum apa kabar Pak Ustadz Alhamdulillah baik Pak Yijalan pasti dimarahi ya kelihatan dari caranya menggang handphone menggangnya biasa aja kok ya itu pura-pura kiri biar di bilang biasa saya butuh pinjeman 1 juta buat bayar hutangnya temen-temen Pak Yijalan kenapa Pak Ustadz jadi repot biar saya aja ngeberesin hutangnya mereka nanti pahala saya jadi hilang dong oh gitu iya ya oke kapan butuhnya bener nih cuma 1 juta gak kurang yaudah ntar saya suruh Kalilang nantar ke rumah ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah dapet job lagi dari Allah minyumin duit ke orang yang nanggung hutang orang lain aduh aduh si kuatnya jadi orang kaya banyak jalan buat sedekah mbak Dwi udah makan lo belum belum saatnya makan ayo kerjaan kita masih banyak Ditolak pak gak konsisten nih katanya mau nyari makan gratisan ini namanya manuver politis Kalau kita biarkan haji itu menterah terimakan Itu sama saja Kita enam belahin tabungan pahalanya Gak suki Oh gitu Terus masalahnya dimana Gue mesti ngapain Gue gak mau ngomong lo aja Jadi begini Pak Ustadz Aduh Aku juga lupa Om Tolong ingetin saya Soal apa ya Ya itu peraturan baru RW Emangnya kenapa? Nyusahin warga Nyusahin gimana? Ya kita mesti bagi makanan Mesti tengok tetangga dulu sebelum makan Begitu Terus peraturannya mesti gimana? Ya mesti dicabut Oh Jadi Om Minggi minta peraturan baru RW itu dicabut Bukan gue Per Tadi Om Minggi yang ngomong gitu Ampret lo Dengerin semuanya Aku nabung omkos naik kaji Iya kan dir? Iya Pak Ustadz Tambah terus kan nabungan lo? Iya Pak Ustadz Nah contoh nih Bisa dimengerti yuk? Hehehe Ngerti Per Masih pengen nyambut peraturan baru itu? Enggak Per Oke kalo kita-kita makan Om Minggi lapar kan? Nggak usah malu-malu Ayo Tau aja kalo kita lapar Emang waliu ledah si peri Hehehe 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 Aku lupa Terima kasih Tahniah Hmm N hours SMA Nang Tuhan Dan Ah An Han An 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 Terima kasih.